Marley Ajan, apakah pergerakan rupiah akan sejalan dengan penguatan ISG pada hari ini? Nilai tukar rupiah hari ini diprediksi akan bergerak stabil. Penutupan pemerintahan Amerika Serikat ini dinilai menjadi pemicu melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat tipis 0,09% di posisi 14.547 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis menilai indeks dolar Amerika Serikat melemah karena memang belum ada kesepakatan terkait anggaran tembok perbatasan yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada parlemen. Kemudian mata uang Garuda juga dinilai sulit menguat signifikan karena memang yuan melemah setelah Bank Sentral Tiongkok ini meningkatkan likuiditasnya. Namun upaya intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar ini dinilai berhasil untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan untuk hari ini, nilai tukar rupiah diprediksi akan bergerak stabil di kisaran 14.525 sampai dengan 14.625 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk sementara demikian, Egan yang dapat kami laporkan dari lantai bursa kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Marlia Zain langsung dari Studio Metro TV di Bursa Efek Indonesia.